Dan Mas Faisal kan hubungannya nanti akan ke arah pelaminan, ya kan? Dinda yang bakalan kaget yang luar biasa ketika saat ini Anissa yang telah hadir sebagai Panessa yang akan membuat Dinda pun bakalan bingung dan bimbang sekali ketika dia pun akan melihat Anissa yang akan kembali untuk mengganggu kehidupan Rama. Bahkan saat ini Rama pun akan mendapatkan satu momen yang tidak pernah dia lupakan. Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar Sinetron Love Story The Series Episodenya semakin seru semakin menarik untuk kita saksikan dan kita pun akan melihat saat ini Anissa yang benar-benar akan membuat Dinda Rama dan juga Raisa pun bakalan khawatir banget nih ketika kehadiran Anissa kembali dan saat ini Dinda pun benar-benar sangat menyesal akan perbuatannya selama ini terhadap Panessa. Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar Sinetron Love Story The Series bisa bertengger menjadi rating nomor satu ya guys amin amin ya robbal alamin namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat Paisal yang akan mencoba melamar Dinda namun sepertinya saat ini Paisal bersama Dona dan Hatar bersama Madinah namun saat ini Dinda yang sepertinya tidak senang akan lamaran dari Paisal padahal Paisal sudah nyaman sekali bersama dengan Dinda ya guys dan Paisal pun berharap bahwa Dinda lah yang akan menjadi pendamping hidupnya karena Paisal sudah benar-benar dekat dan sudah mengenal Dinda lebih dalam lagi namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat harga dana yang bakalan kapok nih jikalau saat ini L yang akan bersama dengan Wilantara dan L pun tidak akan menyanyiakan kesempatan ini karena dia pun ingin sekali berguru kepada Wilantara karena Wilantara orang yang bijaksana dan patut untuk kita contoh dan sehingga saat ini Maudi bersama Kendra Wilantara pun mengizinkan K untuk pergi bersama dengan Wilantara karena Wilantara selalu membuat K dan L pun selalu bahagia dan akan mengerti satu sama lain dan sepertinya saat ini harga dana pun tidak akan bisa berkutik ya guys ketika L, K yang akan ikut bersama dengan Wilantara betapa bahagianya hati Maudi bersama Kendra Wilantara saat mengetahui bahwa K saat ini ingin sekali menginap ataupun bersama dengan Wilantara ya guys Wilantara memang benar-benar the best tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin silahkan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini namun kita pun telah disuguhkan dengan melihat kebersamaan K dan juga L yang saat ini membuat K pun tidak melupakan kejadian dan momen-momen yang benar-benar membuat dirinya pun bahagia walaupun K pun saat ini berada di kampung L ya guys yang selama ini selalu diejek oleh K L anak kampung namun K saat ini pun mulai terbiasa karena udara dan polusi yang benar-benar membuat K pun menikmati suasana di tempat Wilantara berada dan semoga saja atas ini Wilantara bersama K pun akan benar-benar membuat kita pun menjadi sangat bahagia ketika persaudaraan antara K dan L bisa kembali sempurna dan akan membuat Maudi dan juga Kendra Wilantara akan selalu tetap bahagia namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat Hattar bersama Madinah yang akan segera mempunyai seorang momen karena dia pun mengikuti program bayi tabung dan semoga saja rencana Hattar dan juga Madinah pun akan membuahkan hasil ya guys dan itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Hattar dan juga Madinah bahkan Paisal pun menginginkan Madinah bersama Hattar pun segera mempunyai seorang keturunan namun sepertinya hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan dan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!